Hai semua, jumpa lagi di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Coordinate Connectors. Banyak kalimat dalam bahasa Inggris memiliki lebih dari satu klausa. Klausa adalah sekelompok kata yang berisi setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Ketika ada dua klausa dalam satu kalimat, maka kedua klausa tersebut harus dihubungkan dengan benar. Salah satu cara untuk menghubungkan dua klausa adalah dengan menggunakan konektor atau kata hubung, and, but, or. Perhatikan contoh empat kalimat berikut. Setiap kalimat tersebut terdiri dari dua klausa, yang dihubungkan oleh sebuah konektor, yaitu and, but, or, so, dan tanda koma. Mari kita lihat contoh soal TOEFL mengenai topik penggunaan Coordinate Connector. I forgot my code, bla bla bla, I got very cold. Dalam kalimat ini, terdapat dua klausa, yaitu I forgot my code, dan I got very cold. Pada klausa pertama, I adalah subject, dan forgot adalah verb. Lalu pada klausa kedua, I adalah subject, dan got adalah verb. Kalimat ini membutuhkan sebuah conjunction atau konektor untuk menghubungkan dua klausa. Mari kita analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, then, tergantung dari konteksnya dapat berfungsi sebagai adverb atau adjective. Dalam konteks kalimat ini, then mungkin dapat diposisikan sebagai adverb. Namun pilihan ini tidak tepat karena yang kita butuhkan adalah coordinate connector. Jadi pilihan A, salah. Pilihan B, so, tergantung dari konteksnya dapat berfungsi sebagai adverb. Sebagai adverb, conjunction, atau bahkan noun. Namun dalam konteks kalimat ini, so dapat diposisikan sebagai conjunction atau connector. Kemungkinan pilihan B adalah jawabannya. Karena yang kita butuhkan adalah sebuah connector atau conjunction. Namun tidak ada salahnya juga kita lihat pilihan lain. Pilihan C, later, tergantung dari konteksnya dapat berfungsi sebagai adverb atau adjective. Dalam konteks kalimat ini, later mungkin dapat diposisikan sebagai adverb. Namun kita tidak butuh adverb. Yang kita butuhkan adalah connector. Karenanya pilihan C, salah. Pilihan D, as a result, adalah sebuah idiom. Namun dalam kalimat ini kita membutuhkan coordinate connector untuk menghubungkan dua induk kalimat. Karenanya pilihan D, juga salah. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B, so. I forgot my code, so I got very cold. Untuk merangkung, berikut adalah daftar coordinate connector dan pola kalimat yang menunjukkan penggunaan coordinate connector tersebut. Sampai disini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Thank you dan bye. Bye-bye.